Intro Hai, hari ini kami dari review rumah property, Debbie dan Thea akan review rumah di kluster The Zora, yaitu kawasan bumian premium yang didevelop oleh BSD Diamond Development, joint venture antara Mitsubishi Corporation dengan Sinan Maslum, berada di lokasi yang sangat sangat dengan luas lahan sebesar 19 hektare yang terdiri dari 5 kluster residential dan 3 kluster komersial dimana saat ini sudah didevelop 3 kluster residential yaitu kluster Kea, Kimora, dan Kasumi Kluster Kasumi ini adalah kluster yang sedang didevelop dimana 2 kluster lainnya sudah serang terima Kluster Kasumi ini terdiri dari 4 ipe yaitu ipe 8, 8 plus, 9, dan 10 saat ini kita sedang berada di show unit ipe 10 Nah, kita mulai review-nya dari level 2 di ipe 10 ini Kita sudah sampai di level 2 Di rumah ini juga segeda menggunakan smart door lock yang bisa diakses oleh pin, kartu, dan fingerprint Kemudian layout ruangan ini dengan luas tanah 200 Terasa lebih luas Layout di rumah ini sangat luas dan nyaman dengan high ceiling kemudian pembagian ruangan yang sangat maksimal sehingga home viewers sudah tidak perlu renovasi lagi Kita ke sini sekarang Di sini sudah ada ruang makan kemudian pantry dan satu powder room di sebelah meja makan Nanti kita akan ke bawah untuk lihat ada apa di level 1 Tapi sebentar kita ke sini dulu Ruangan ini dijadikan function hall Cuman sebenarnya ini juga bisa dijadikan sebagai master bedroom tambahan Kalau pintunya dibuat di area ini Kemudian ini adalah walking closet Ini bisa jadi kamar tidur Kemudian ada balkon yang menghadap ke depan Jadi selain ada powder room di sana Di ruangan ini Juga ada bathroom Karena fungsinya bisa jadi function hall dan juga kamar tidur utama Oh ya Tambahan fitur dari semua rumah di Kazumi di Zora adalah energy saving Karena semua kaca-kacanya sudah menggunakan low e-glass dari Asahi Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home system dari Panasonic Yang menghubungkan langsung ke CCTV dan security di depan Kemudian juga tidak lupa Perbedaan dengan tipe lainnya adalah Adanya lift di tipe 10 ini Kita lihat ya level 3 nya ada apa aja di atas Di lantai ini sudah dilengkapi 2 kamar tidur Seperti tipe yang lain Semua kamar tidur di Zora sudah memiliki end suite bathroom Dan semua lantainya sudah laminated floor Kemudian kita menuju ke kamar utama Sebelumnya kita bisa melihat bahwa Di seluruh Kazumi ini Ada void Sehingga kita bisa melihat living room dari atas Nah ini master bedroom di level 3 Di master bedroom ini sudah dilengkapi dengan walking closet Selain itu master bedroom ini juga dilengkapi dengan sensor lampu otomatis Dan juga dilengkapi dengan vanity bathroom sekelas Toto Kohler atau Grohe Semua unit di Zora ini juga sudah dilengkapi oleh solar water heater Baik Solar Heart atau Ariston Di master bedroom ini sudah dilengkapi juga dengan panic button Serta ada balkon dimana kita bisa melihat suasana di luar Sekarang kita ada di level 1 Di level 1 ini Lave nya menghubungkan sampai ke level 3 Kalau yang buat mouse naik tangga Kemudian ini surface area nya Juga sudah dilengkapi dengan kitchen set Kamar ART disini Toilet ART dan ruang jemur ada disitu Seperti di situs 9, tipe 10 juga memiliki 1 ekstra carport Jadi bisa untuk 3 mobil Area carport ini cukup untuk 1 mobil Dan kita masih punya taman ekstra Untuk dijadikan bermacam-macam sebaguna Di level 1 juga disediakan small living room Kemudian ada gudang di bawah tangga Dan juga ada bedroom Satu bedroom yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan end suite bathroom Sirkulasi udara sangat baik Karena jalur angin dan arah matahari sudah diperhitungkan Untuk setiap rumah di Zora Dengan orientasi utara dan selatan Selain itu di setiap rumah juga sudah ada courtyard di depan dan di belakang rumah Sekarang kita menuju Kazumi lebar 9 Semua tipe di Kazumi ini sudah dilengkapi dengan kanopi Tipe Kazumi juga sudah menggunakan full marble flooring Dengan adanya void ini membuat layout ruangan ini menjadi terasa lebih luas Di level 2 ini juga ada satu bedroom dengan end suite bathroom Dan di sebelah kirinya setelah keluar dari kamar ini ada storage di bawah tangga Di setiap tipe rumah Kazumi sudah disediakan solar water heater Dengan cadangan air 15 liter 10 liter di atas dan 5 liter di bawah Saat ini kita sedang berada di show unit tipe 9 Kazumi Nah yang membedakan antara tipe 9 dengan 10 ini adalah Di tipe 9 ini master bedroomnya hanya ada satu yaitu di level 3 Seperti di tipe sebelumnya master bedroom ini memiliki balkon Sekarang kita di level 1 lebar 9 dari Kazumi Sama seperti 10 tadi disini ada living room juga Kemudian ada satu kamar yang sekarang digunakan mungkin sebagai ruang Bisa jadi ruang kerja atau kamar tidur juga sebenarnya Karena sudah juga dilengkapi dengan end suite bathroom Kemudian kita ke service area Oh ya sebelum ke service area disini ada ruangan untuk gudang Benar-benar memaksimalkan semua lekukan dari ruangan dari rumah ini Yang juga membedakan dengan lebar 8 adalah Di lebar 9 dan 10 bisa untuk 3 mobil 1 garasi dan 2 carport Kemudian kita sekarang menuju ke tipe 8 plus Saat ini kita sedang berada di show unit Kazumi tipe 8 plus Yang membedakan tipe 8 ini adalah entrancenya Dimana di tipe 8 plus ini entrancenya adalah di level 1 Sedangkan di tipe yang 9 dan 10 entrancenya adalah di level 2 Kemudian kita bisa lihat bahwa kanopi ini disediakan untuk semua tipe di Kazumi ini Di Kazumi tipe 8 nya ada 2 8 plus seperti rumah contoh ini dan tipe 8 Di tipe 8 luas tanah 120 dan luas bangunan 208 Dan di tipe 8 plus luas tanah 136 luas bangunan 235 Dengan layout yang sangat baik Sehingga penempatan setiap ruangannya terasa luas dan nyaman Serta sudah maksimal Karena itu tidak lagi diperlukan renovasi untuk penambahan ruang Sirkulasi udara sangat baik Karena jalur angin dan arah matahari sudah diperhitungkan Untuk setiap rumah di Zora Sekarang kita ada di level 3 di tipe 84 Sama seperti tipe 9 Hanya ada 1 master bedroom dan 1 walk-in closet yang tersedia Jangan lupa di setiap kamar utama ada balon kotir Vanity dalam bathroom juga di semua tipe sudah disediakan Buat home viewers yang pengen punya hunian dengan noansa Jepang Zora adalah jawabannya Karena selain rumah dilengkapi dengan teknologi Jepang Suasana dan fasilitas yang mendukung kluster ini juga sangat jepang banget Contohnya sama-sama clock house Dilengkapi dengan fasilitas sauna Japanese Aqua Massage Japanese Bridge dengan microphone Dan juga beberapa fasilitas lainnya Dan juga jangan lupa ada onsennya di dalam ini Oh iya, ada juga onsen Nah selain itu Sirkulasi udara yang sangat baik sudah diperhatikan di Zora ini Dengan jalur angin dan arah matahari yang sudah diperhitungkan Untuk masing-masing rumah Dengan orientasi utara dan selatan Dan juga layout penempatan ruang yang sangat luas dan maksimal Menjadikan home viewers tidak perlu lagi membuangkan uang tambahan untuk renovasi Sehingga ke Zora ini menjadi pilihan yang terbaik Nah tunggu apa lagi home viewers? Silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut Jangan lupa like, subscribe dan share video kami Ditunggu ke AJ nya